Sebanyak seribu lebih siswa SMP di Kabupaten Cianjur mengantre untuk divaksinasi tahap pertama. Sayangnya antrean para siswa tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi dilakukan sebagai syarat pemberlakuan tatap muka setelah Cianjur turun menjadi level 2 PPKM. Beginilah antusias siswa SMP sekecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur saat mengikuti vaksinasi jenis Sinovac tahap pertama bagi pelajar kami siang. Namun disayangkan antrean para pelajar berdesakan dan mengakibatkan kerumunan. Hal tersebut karena minimnya petugas sehingga membuat para pelajar sulit diarahkan untuk tetap menjaga prokes dan tidak berkerumun. Menurut keterangan petugas Dinas Kesehatan Cianjur, kebiar vaksinasi untuk pelajar terdapat ketersediaan vaksin saat ini sebanyak 2.000 dosis. Rencananya vaksinasi tersebut dibagi dua tahap untuk SMP dilaksanakan untuk hari ini dan bagi siswa SMA dilaksanakan esok hari. Target yang kami sampaikan adalah sekitar 1.200 siswa untuk anak SMP. Selain target percepatan, vaksinasi tersebut merupakan syarat bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka setelah Cianjur dinyatakan turun level dari keempat menjadi level 2 PPKM. Heris Dewan, Bandung TV